Ya sana sebenarnya tepat sekali, apapun yang terjadi kemarin sedikit banyak mempengaruhi di sektor ekonomi dan juga bisnis. Terbukti bahwa rupiah dan juga pasar saham ini mengalami kenaikan dan juga penurunan yang sangat fluktuatif di waktu-waktu tersebut. Kita lihat yang pertama di mana Bank Indonesia menetapkan kursus tengah pada Kamis kemarin itu sempat di level 13.877 per dolar Amerika Serikat atau melemah 16 poin dari perdagangan di hari sebelumnya yang masih di level 13.861. Melemahnya kursus ini memang dikarenakan sentimen internal yang mendominasi salah satunya adalah dampak ledakan bom yang terjadi di Tamrin kemarin. Bahkan kemarin rupiah sempat menyentuh di angka 14.000 dan sementara juga kalau kita lihat di perdagangan burusaha saham ini sempat terjadi panic selling khususnya di sesi perdagangan pertama. IHSG sempat amblas 1,7% ke level 4.459 pada jeda perdagangan siang tersebut. Namun ternyata hal tersebut itu hanya berlangsung hanya sementara karena di pembukaan perdagangan CC2 terjadi ada informasi penurunan BI rate dari 7,5% menjadi 7,25% sehingga pasar kembali rebound. Ini memberi sebuah tenaga baru nih kepada pasar saham Indonesia dan akhirnya terbukti investor kembali optimistis dan IHSG ditutup hanya turun 23,99 poin atau sebesar 0,53% menjadi di level 4.513.18. Secara umum pelemahan nilai tukar rupiah terhadap luar Amerika Serikat memang masih bisa kita tahan melalui stabilitas fundamental ekonomi domestik dan diprediksi rupiah akan kembali menguat asal pemerintah bisa bereaksi dengan tepat. Dan tentunya memang kejadian ini menjadi satu tantangan bagi pemerintah untuk bagaimana terus menciptakan suasana atau situasi keamanan yang kondusif sehingga akhirnya investor-investor akan kembali lagi menanamkan investasinya ke dalam negeri kita dan juga bisa meningkatkan program pemerintah khususnya dalam bidang infrastruktur. Pokoknya kami akan terus memberikan informasi terupdate seputar dunia ekonomi dan juga bisnis kepada Anda. Baik, bicara mengenai kejadian kemarin ternyata memang sejumlah daerah terus saja meningkatkan keamanannya dan kita akan nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut.